Di materi kali ini saya akan share salah satu teknik trading breakout yang paling akurat yang menggabungkan price action, support and resistance, serta modifikasi indikator Donggian Channel untuk membantu kalian semua menjadi trader yang lebih gampang profit dan tidak lagi stress dalam trading karena teknik ini sangat mudah dan sederhana, bahkan bagi pemula sekalipun. Pastikan nontonnya jangan di skip karena kalau anda skip akurasinya bisa sangat berkurang. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh nasabah ForexCMF karena telah mempercayakan kami sebagai minta pilihan sehingga mendapatkan penghargaan tertinggi 2 kali berturut-turut sebagai base broker dengan rating A++ versi BAPEPTI. Link pendaftaran ada di kolom deskripsi. Silahkan mendaftar sekarang juga. Teknik ini menggunakan 2 indikator dan kita akan langsung saja plot dan bahas masing-masing indikatornya. Cat yang sedang anda lihat ini adalah XAU USD atau Gold di time frame H1. Akan tetapi teknik ini bisa digunakan di semua pair, semua instrumen, dan semua aset kelas. Dan juga bisa digunakan di semua time frame. Jadi bisa digunakan oleh scalper, intraday trader, dan juga swing trader. Sebelum kita tambah indikatornya, bisa tolong klik tombol like dulu dan nanti jangan lupa share video ini ke teman-teman grup-grup trading dan juga media-media sosial anda. Kita langsung saja upload indikator yang pertama. Pada trading view, kita ke bagian indikator ini, lalu kita ketik aja dongkian. Karena ini saya sudah favoritkan, maka dia disini langsung keluar. Nama indikatornya adalah dongkian trend ribbon yang dikoding oleh seseorang yang bernama Lonsamdeblue ini. Kita klik disini, lalu akan tampak penampakan indikatornya seperti yang anda lihat ini. Cara menafsirnya juga sangat sederhana sekali. Jika yang muncul adalah bar yang berwarna hijau, maka trend yang ada adalah bullish dan posisi yang disarankan adalah buy. Sebaliknya jika yang muncul adalah bar yang berwarna merah, itu menunjukkan trendnya sedang beris dan posisi yang dianjurkan adalah posisi sell. Untuk settingannya kita tidak mengubah apapun dan kita akan biarkan default aja dimana channel periodnya adalah 20. Namun tentu saja kalian bisa bereksperimen sendiri dengan channel periodnya. Sekarang kita akan menambahkan indikator yang kedua. Kita ke bagian indikator ini lagi, lalu kita ketik aja support and resistance, ya. Maka akan tampak nama indikatornya adalah support and resistance yang di coding oleh Ahmad Nakwib ini. Kita klik disini, maka penampakan indikatornya adalah seperti yang anda lihat pada chart ini. Kalau kita masuk ke settingannya, kita klik dua kali disini, maka akan tampak input untuk left dan rightnya itu 10. Jadi kita akan biarkan aja secara default begini untuk indikator yang kedua ini. Jadi kita tidak mengubah apapun, akan tetapi of course, kalau anda ingin bereksperimen silahkan anda bisa memodifikasi sendiri. Sekarang kita langsung masuk ke trading rules dan setupnya. Untuk buy setup ada 5 rules. Pertama, DTR atau donkian trend ribbonnya itu wajib berwarna hijau. Kedua, candle harus break dan close di atas resistance, yaitu garis berwarna biru. Ketiga, hanya ambil signal pertama saja yang muncul. Keempat, stop loss pada low candle sebelum signal candle. Jangan bingung dulu, nanti kalau sudah lihat contohnya anda pasti mengerti. Rules yang kelima adalah risk reward ratio minimal 1 banding 2. Ini adalah contoh buy setupnya. Disini kita melihat DTRnya sudah berwarna hijau. Kemudian disini sudah muncul juga signal candlenya, dimana candle ini close di atas garis resistance yang berwarna biru ini. Open buy dilakukan pada next candlenya ini dengan stop loss di bawah low daripada candle sebelum candle signalnya ini. Ya teman-teman, ini kan candle signalnya. Maka stop lossnya itu diletakkan di low pada candle sebelum candle signalnya yang ini. Dengan risk reward ratio 1 banding 2. Sekarang saya akan jelaskan apa maksudnya kita hanya mengambil signal pertama yang muncul. Jadi signal pertama yang muncul itu adalah signal yang barusan kita ambil ya. Nah disini ada signal kedua yang muncul. Jadi ini ada lagi candle yang close di atas garis resistancenya. Kita nggak ambil signal yang kedua ini. Dan disini juga ada signal yang ketiga dimana candlenya juga close di atas garis resistancenya. Kita juga tidak ambil. Pak Setio, apa tujuan kita hanya mengambil signal yang pertama? Tujuannya tidak lain, tidak bukan adalah agar supaya risk reward ratio kita itu bisa bagus. Minimal itu 1 banding 2. Kalau Anda mau pakai 1 banding 3 atau bahkan lebih dari 1 banding 3, itu dimungkinkan kalau Anda hanya mengambil signal yang pertama saja. Kalau Anda mengambil signal yang kedua atau yang ketiga, maka kemungkinan Anda bisa menggunakan risk reward ratio yang lebih dari 1 banding 1 itu juga semakin kecil. Untuk cell setup, rulesnya tinggal dibalik aja. Pertama, DTR-nya wajib berwarna merah. Kedua, candle break dan close di bawah support yaitu garis merah. Ketiga, kita juga hanya ambil signal pertama yang muncul. Keempat, stop loss pada high candle sebelum signal candle. Kelima, risk reward ratio-nya juga minimal 1 banding 2. Ini adalah contoh cell setup pada per BTC USD atau Bitcoin. Pertama, kita melihat DTR-nya dia berwarna merah. Kemudian muncul signal candle yang close di bawah garis support-nya yang berwarna merah ini. Entry cell dilakukan pada next candle-nya ini dengan stop loss pada high pada candle sebelum signal candle-nya ini. Dengan risk reward ratio sama yaitu 1 banding 2. Masih banyak kombinasi yang kita bisa lakukan dengan 2 indikator yang sangat powerful ini. Saya berharap kalian semua bisa menggunakan informasi yang ada pada materi kali ini untuk menciptakan metode kalian sendiri. Dan jangan lupa untuk selalu menguji coba metode terlebih dahulu sebelum menggunakannya di akun real. Jika anda mendapatkan video ini bermanfaat, jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman grup-grup trading dan juga media-media sosial anda. Sampai jumpa di video edukasi saya yang selanjutnya dan salam cuan.